Ini Darwin, cowok yang gue suka. Hari-hari yang gue jalanin sama Darwin itu gak pernah sama sekali bikin gue bosan. Dan gue merasa kalau hidup gue itu... Perfect! Sekali selingkuhnya tetap selingkuh. Hubungan lo sama Darwin itu udah gak baik. Wah kamu seneng banget sama dengan aku. Kenapa sih adikin semuanya itu bikin gue sebal kalau ngaji bete? Apemin aja lah, lo disingkuhin sama cowoknya. Gue harusnya pake matahari gue sendiri dan gue harus buktiin sendiri. Dan gue percaya. Gue belum ngalain. Tadi ikat kereta ke Bandung. Wah bener-bener sih. Enggak kereta ngapi salah, semuanya full ibuk, El. Kau gak tau dari Jakarta ke Bandung itu berapa jam mau naik motor. Bisa tiga jam, bisa selap-selip, bisa lebih cepat. Gitu ya? Kayak gini juga, ngasih aja nyari kesempatan. Ke Bandung mah lewat sini jalannya. Tidak, gue yakin mereka ke Bandung. Udah cepetan ikutin orang-orang tadi. Lagi, 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 lagi. Yuk. Gue gak mau ya disuruh dorong-dorong lagi kayak tadi. Kamu jauh-jauh kesini, cuman buat hal sepilih kayak gini, harusnya aku pulang dari awal. Wah itu dari keluarga yang kaya, orang tua lo tuh sayang banget sama lo. Tapi lo tuh ngejar-ngejar cowok, seakan lo tuh kurang kasih sayang. Orang kayu itu kak, gak boleh sok sama kita. Sudah tau dia salah. Marah-marah-marah sama kita. Bagian hubungan kita kan cuma hubungan bisnis doang. Kita temenan aja atau bukan? Boleh kan temenan? Apapun itu juga Lu serius gak sih waktu itu gua? Gue pengen baliknya sama dia sekarang. Gue bakal bikin dia balik lagi sama Tati. Satu syarat, jangan pernah tinggalin gue. Kamu tuh pantas mendapatkan cowok yang baik. Cowok yang bisa jagain kamu.